Tuh lagi di kaki Di kaki jadi Bek, bek gitu Tapi dia juga bengok kok Gak mati sih gitu Adi Sayang Sayang kamu udah bangun Ini ibu, nak Aku Sayang Sampai jumpa nih Apa ini apa ini Doktor 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 Apa sih apa di sini hati pasti berhalusinasi karena pengaruh obat-obatan ibu gimana kalau tiba-tiba setan itu datang lagi ibu hati takut iya sayang ya ampun teh hati masih aja harus berhalusinasi seperti ini teh itu pasti karena obat-obat terlarang itu aku juga jadi sedih ngelihatnya apa sih yang membuat hijrah dari yang dunia gelap tamparannya iya tamparannya apa sebenarnya tiba-tiba langsung berubah sebenarnya enggak tiba-tiba ya saya sama waktu diobatin bener-bener sampai masuk pesantren kabur ya ibu kamu kamu sudah pergi saya denger ibu denger ini ibu ibu begini sama kamu karena ibu itu sayang sama kamu kamu harus tahu itu nak denger ibu ingin kamu itu kembali normal ibu ingin kamu itu bersikap seperti gadis-gadis yang seusia sama kamu nak kamu ngerti kan maksud ibu apa masalahnya ibu badan ati itu panas kalau disini assalamualaikum waalaikumsalam pak ustad kamu merasa panas karena banyak jin jahat yang menempel pada tubuh kamu makanya perilaku kamu sangat kurang baik karena pengaruh jin itu duna denger apa kata pak ustad alah asuk tahu dia kalau neng ati pengen bebas sedi pengaruh jin jahat itu itu harus diruhi ya setelah itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikan gak ga ga mau noodles aku mau pergi aku mau pergi sayangku ibu jangan melawan ibu ibu kamu mau disini bu ibu 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 aku yang benar disini ibu ustad saya titip anak gadis saya pak ustad saya ingin anak saya kembali normal pak ustad insyaah Tunggu lagi sama jin-jin jahat itu Pak Ustaz. Besar harapan saya Ati bisa tobat di sini Pak Ustaz. Saya minta tolong ya Pak Ustaz. Boleh Lise. Untuk bertobat itu tidak bisa dipaksa. Harus lahir dari diri sendiri. Kitanya bisa berusaha untuk bimbing-bimbing jalan kebenaran. Hei. Wa'imu su'allah. Walakamudil tubuh saudara kami. Audhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illaha wal hayul qayyum. La ta'afudu sinatu wa la na'um. Lawu maafi sabawati wa maafi al-ad. Maan yendallad yaskawu innahu illa bi'idni. Ya'alabu maa bayna aidihim. Wa maa khalqahum. Wa la yu'iquna bishayim. Ilmi illa bimasha. Wa si'a kurzi'u samaawati wa al-ad. Wa la ya'udhu ibn zuma wa huwa al-adiyyul a'zim. Awkrut ya Allah. Awkrut ya Allah. Alhamdulillah, bu. Jinnya sudah mulai keluar. Alhamdulillah, irohbi'l alamin. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah, irohbi'l alamin. Alhamdulillah. Pak Ustaz, mohon maaf, Pak. Saya mau menjemput hati. Ibu. 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 Sayang. Ibu, hati sekarang mau tobat, Pak. Hati bener-bener mau tobat. Hati minta maaf, Bu. Hati mau memperbaiki semuanya, Bu. Hati minta maaf. Hati mau memahagakan Ibu. Hati mau jadi anak yang baik-baik, Bu. Ibu, kamu datang untuk menjemput kamu. Kamu boleh pulang sekarang. Tapi di luar sana, kamu harus tetap belajar agamu. Dan terus memperbaiki diri, ya. Ya, Pak Ustaz, terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Tante ikut senang, Ati. Melihat perubahan kamu, ya. Sekarang yang terpenting, kamu jangan pernah lagi bergaul sama teman-teman kamu yang begajulan itu, ya. Iya, Tante. Ati juga udah jauhin kok teman-teman yang itu semuanya. Iya, mudah-mudahan aja Ati betah di sini. Dan gak diganggu lagi sama penampakan-penampakan mahluk halus itu. Yaudah, Liz. Kamu ikut aku ke dalam, ya. Bantuin aku. Iya. Yuk. Tinggal di dalam dulu, ya. Iya, Tante. Iya, Tante. Aduh, jadi banyak lelar gini. Ih, harus disemprot ini. Aduh. Lelar-elarnya kemana? Kok bisa aneh banget gini sih? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Halarnya bisa hilang, bisa datang gitu aja. Boleh, sih apa ini? Langsung saya ambil nih kalungnya Langsung saya bawa, ih ada isim, ada isim gitu ya Masuk ke dalam rumah Mana kata orang-orang rumah Langsung pada pindah tangan, pada pengen liat Terus pas tante liat, ih ada huruf *** Mana sih tadi kok gak ada Diambil lagi lah sama saya Pas diambil lagi, sep langsung Tiba-tiba ada yang masuk Ada yang marah Hei bu Tante Bu Tante Ada apa Ati Tante, aku nunggu isim Ini punya siapa ya Isim, gak ada yang punya isim disini Coba lihat Kok ada tulisannya Masa sih Itu tulisannya apa ya Tante, ini ada tulisannya Tante, ini kenapa aku tuh dari kesurupan Biasanya kan, dia udah gak kesurupan lagi Waktu di pesantren itu dia udah Tante, ini apa di gimana Siapa yang bisa ngembuhin Tante, ini punya kenalan Hebat orangnya Bisa ngembuhin orang kesurupan Pinter pokoknya nampah Tante, aduh udah bijak Cepetan panggir aja Tante, ya bu Iya bu, iya bu Sayang Sayang Aduh ya bu Teh, aduh Sini, sini Sini, Teh Anakku Bah, kenapa ya Ati masih Masih kesurupan seperti ini, bah Padahal waktu di pesantren itu Kayaknya udah gak diganggu lagi sama makhluk halus Ini gara-gara Ati memegang isi miti Ada jin di dalam ini yang ingin ikut sama Ati Tapi Ati gak kuat Makanya dia kesurupan Ya udah Kalung ini biar saya yang urus Terus Di rumah itu Si Tante saya tuh kan sakit Sakitnya kanker dia Selama tujuh tahun Nah dia tuh naruh Mas tuh di bawah Kasurnya Suatu saat Mas itu hilang Ati Lilis Iya Teh Ada apa Teh Mana Ati Kenapa Tante Ini kenapa semua perhiasan Tante gak ada Hilang kemana perhiasan aku Hah Itu emas simpanan aku buat kemoterapi Penyakit kanker aku ini sudah semakin parah Pasti Pasti kamu kan yang mengambil semua perhiasan Tante Astagfirullahaladzim Tante Tidak Tante Ati gak tau sama sekali Tante apa yang Tante banggu tadi Ati gak ngambil Teh Gak mungkin Teh Gak mungkin Ati yang ngambil Ati gak mungkin ngambil perhiasan Teteh Gak mungkin gimana Hah Dia ini kan mantan Prima kurah kan Lagian kita ini cuma bertiga tinggal disini Siapa lagi coba Oh bukan dia yang ngambil Tapi beneran Tante Bukan Ati yang ngambil Tante Tante gak percaya kamu Kalau kamu gak bisa berubah Dan gak mau bertobat Yaudah Mulai hari ini Jangan tinggal lagi di rumah ini Jangan tinggal lagi di rumah ini Sati Sayang Keluar Keluar kamu sekali bisa keluar Keluar Jangan misir hati Teteh Sana kamu kembali lagi di luar sana Lakukan apa yang kamu mau Tante Pasti Jangan makin hati kejalanan Teteh Nanti dia bisa jadi anak naka lagi Teteh dia disini udah berumah banyaknya aku mohon kasih hati anakku kesempatan aku mohon Teh aku gak mau melihara malek di rumahku sendiri dia udah balik lagi tapi ngasihkan dia mau bertobat tunggu Teh cepat ayo pergi Teh ruang tete mohon Teh Udah Bu udah ibu gak usah khawatirin hati hati gak apa-apa tinggal di luar hati gak makan mungkin mati kelaparan di luar Tuh kamu denger sendiri kan ocehnya sejagoan banget pergi sana makasih Tata makasih biarkan dia pergi dulu biarkan janganin barangkali kalau dia tinggal sebatang karat di luar hati tak ada mau bertobat dan jadi wanita yang lebih baik lagi sebenernya itu mas yang hilang itu kemana apakah bener mahluk gaib atau apa gitu yang ngambil kenapa bisa nggak hilang ada orang yang ngambil Abon! Abon! Kaki! Kaki! Ini beratasnya. Bang, apa-apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Makasih ya kamu udah nolongin saya. Sama-sama, Mbak. Emang ada kewajiban kita kan sebagai manusia harus saling menolong. Kamu jadi kerja jatuh kampak akhir ya di sini? Iya, Mbak. Saya kerja apa aja yang penting halal buat menyambung hidup. Iya, benar. Saya yakin kamu orang baik. Apa kamu mau bekerja di kantor saya? Ini kartu nama saya. Kamu kapan saja bisa datang ke kantor saya kalau kamu sudah siap dikerja? Mbak. Ini Mbak beneran nawarin saya kerja di kantoran. Iya, benar. Daripada kamu kerja seperti ini. Kamu mau ya? Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih. Tante. 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 Kenapa Tante meningat? Sayang. Tante. Kamu semua gara-gara keemwati. Kamu sudah mencuri tabungan buat pemobatan Tante. Yakin ini... jadi makin parah. Tante. 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 Tante, Tante. 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 Kenapa di saat-saat aku meninggalkan Tante pun tetap duduk aku yang mencuri pada Tante? Tante. 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 Ibu... Jangan-jangan... yang ngambil emas impanan ibu itu... makhluk halus yang tinggal di rumah yang uyut dari dulu... Gak mungkin beza. Masa makhluk halus nyuri emas? Ibu tel lupa ya Abah Komar kan bilang Kalau di rumah itu banyak penghuninya Bi Jangan sebarengan ngomong kayak gitu Bi Gak baik Itu sama aja seperti aku dituduh Tapi aku tidak memperlakukan ya Bi Yaudah sayang Yaudah sayang kita pulang yuk Sayang yuk Ya Bu 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 Bu